Ya kita ajak pemirsa untuk pemanasan sedikit lah begitu ya Menjelang putusan esok yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat Di studio kami ini sudah hadir ada Pak Ahyar Salmi, beliau adalah pakar hukum pidana Universitas Indonesia Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahyar Pagi, Assalamualaikum Pak Ahyar tentunya kan juga mengikuti persidangan dari Pegi Setiawan, pra-peradilan yang bersangkutan ini Di hari, saya sih fokus ke hari Rabu dan Kamis Dimana di hari Rabu itu secara kuantitas itu cukup ada beberapa saksi ya Untuk dilakukan pembuktian ya kan pada saat itu Lalu di hari Kamis berlanjut hanya satu saksi dari pihak Polda Bicara pra-peradilan, bicara kuantitas dan kualitas juga tentunya Anda melihat putusan esok akan seperti apa? Tergantung bagaimana para pihak ini untuk mengkapitalisasi, membuat resume di dalam kesimpulannya Terbukti atau tidak dalil-dalilnya dia Begitu juga, pihak termohon Bisa gak dengan ahli yang dia pakai itu untuk mempertahankan dalil-dalil Yang hanya satu orang tadi Yang satu orang Ini kan pertanyaan muncul Kenapa hanya ahli diajukan, yang lain tidak ada Itu kan muncul pertanyaan kan Apakah sudah yakin Dengan apa yang dikemukakan dengan ahli saja Gak perlu lagi membawa saksi fakta Dalam hal ini dari pihak termohon Dari pihak termohon Apakah cukup surat-suratnya saja Itu kan ada beberapa lima alat bukti Ada empat lah, tiga paling tidak disitu yang harus dikemukakan Mengenai masalah saksi, ahli dan surat kan Ini kan kelihatannya gak dikemukakan oleh termohon Pemohon lengkap mengajukan itu Ini kenapa? Mungkin mereka sudah yakin dengan yang adakah? Atau mungkin Emang gak ada? Ya itu tadi Ini kan akan kembali lagi Kalau kita kaitkan dengan Kenapa pihak kejaksaan mengembalikan Berkas Karena berkas ini belum lengkap Pak Hayan lihat ada hubungan Meskipun ini kan sidang peradilan Pak Iya Bukan pokok perkaranya kan begitu Tapi dua kali berkas dikembalikan Betul Karena tidak lengkapnya itu Karena ada yang Tidak kelengkapan formil dan material Formil ini termasuk juga itu mengenai masalah Prosedur-prosedur Termasuk juga identitas Tersangka Kalau yang materialnya juga Bagaimana si duduk perkaranya ini Ada gak alat buktinya Banyak proses Kan itu yang dikembalikan dua hal itu kan Jadi menurut saya ini Kalau sekiranya ini tadi Memang jarang di dalam praktek Langsung di P21 Pasti ada Kalau ini Berkas-berkas istilahnya Kalau ini malahan P18 Apa lagi Kenapa Pak Itu P18 itu kan kurang lengkap Oke Tapi kalau Pak Akhir mencermati Dari awal persidangan kan sudah Sudah dalil-dalil disampaikan Kemudian Dan juga replik-duplik Dan juga pembuktian Ini challenge-nya lebih besar kemana Ini terbuka kemungkinan Dari pihak pemohon menurut saya Sepanjang dia bisa mempertajam Kan ada lima hal Tempoh hari juga saya katakan Satu apakah Penangkapannya benar Kemudian penahannya benar Sudah sesuai prosedur Ini formalitas semua Di dalam peradilan formalitas Kemudian mengenai masalah Penetapan tersangka Kemudian pengledahan Kemudian penyitaan Itu sudah benar apa tidak Ini kan kemarin agak berdebat disitu Antara ahli itu saya lihat Itu mengenai masalah alat bukti Penetapan tersangka dua Memang di dalam peraturan Mahkamah Agung Dua alat bukti Itu yang dilihat adalah Kebenaran formilnya Tetapi tentu kalau menurut saya Tidak hanya Adakah dua alat bukti ini Berkorelasi Ada relevansinya Dengan tindak pidana Yang didakwakan Yang disangkakan Dalam hal ini kan Pembunuhan Berencana Kemudian juga Pembunuhan berencana Atau 338 340 Atau mungkin juga Pemerkosaan juga Ada enggak Dua alat bukti Mengarah ke sana Ini menurut saya Juga merupakan ranah Dari hakim Praperadilan Bukan untuk menunjukkan Unsur-unsur pasal Itu sudah benar Atau tidak Tadi ada enggak Misalnya kalau Artinya hakim Tunggal Eman Sulaiman Bisa masuk ke ranah Kalau menurut saya Begitu Bukan hanya Dua alat bukti Dua alat bukti ini Sudah ada enggak Korelasi dengan kasus Kasus ini kan Masalah pembunuhan Dan pemerkosaan Karena emang tidak terlepaskan kan ya Pak Enggak bisa Kalau sekarang Ini Bung Arief Mbak Rati ya Kalau ada misalnya Seseorang dalam suatu kasus Diajukan Bukti ada nih Sertifikat rumah misalnya Satu Saksi ada ngatakan Dia mengatakan Bapak ini baik Atau apa Bapak ini memang enggak baik Suka marah-marah misalnya Kan ada dua alat bukti Ada saksi Ada juga Satu surat tadi kan Tapi ada kaitannya Kalau kata-kata Seseorang ini membunuh Kasus pembunuhan ya Apa urusan Sertifikat dengan pembunuhan Kemudian Apa kaitan marah-marah Dengan ini Apakah dia marah-marah Terhadap Siapa korban Misalnya kan Nah itu kan Masih ada mungkin Bisa nanti Ke arah-arah sana Nah itu Itu perlu juga Kalau menurut saya Tidak hanya Cukup surat-menyurat Ada saksi Si A Si B Ahlinya si C Kalau menurut saya Enggak Enggak sampai disitu saja Nah inilah Kekurangan memang Di dalam hukum acara kita ya Nah juga saya melihat juga Peraturan Mahkamah Agung ini Juga ada kekurangan Hanya kekurangan itu Menunjukkan dua alat bukti Tapi harus ditegaskan Menurut saya Harus disesifikkan Yang berkorelasi dengan Kasus Materialnya ya Oke Oke baik Kita lanjutkan nanti ya Diskusi kita di Apakabar Indonesia Pagi Kami akan kembali Kembali lagi di Apakabar Indonesia Pagi Sebelum lanjut ke perbincangan Kita akan Ke Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Sudah dekat kami Leo Chandra Leo apa informasi terbaru Langsung dari sana Selamat pagi Ya selamat pagi Rifadil Dikamarati Setelah Pemirsa TV Bawasannya Untuk lanjutan Ataupun hasil kesimpulan Nanti yang akan dibacakan Oleh Majelis Hakim Tunggal Eman Sulaiman Di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Terkait dengan Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Maksud kami Ini akan dibacakan Pada besok Pukul 9 pagi Pada 8 Juli 2024 Di Ruang 1 Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Dan dalam hal ini Ini juga disampaikan Bahwa pihak Polda Yaitu Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat Yaitu Kombes Pol Nur Hadi Handayan Yang mengatakan Bahwasannya Pihak Polda Jawa Barat Dalam hal ini Menyatakan sebagai Tersangka Untuk Pegi Setiawan ini Sesuai dengan Prosedur penyelidikan Dimana pada persidangan kemarin Pihak Polda juga telah Menyerahkan hasil visum Dan bukti-bukti lain Serta juga menghadirkan Saksi ahli pidana Dalam persidangan kemarin Dan juga Pihak Polda telah Memberikan hasil kesimpulan Kepada Hakim Tunggal Yaitu Eman Sulaiman Di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Dan esok Ini pihak Polda juga Akan hadir bersama Dengan seluruh jajaran Polda Jawa Barat Dan juga Bidang hukum lain Yang terdiri dari Kasubit Jantaras Dan juga anggotanya Serta Kasat Baris Krimpol Resta Cirebon Dan juga diketahui Bahwasannya Untuk memperkuat lagi Pegi Setiawan Dalam penyataan Menjadikan Menetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus Vina dan juga Eki ini memang Sudah dilakukan Pada beberapa sidang Yang sudah dimulai Pada tanggal 1 Juli kemarin Dengan juga Ini membantah Dalil-dalil dari Kuasa hukum Pada persidangan kemarin Yang juga ini Menghadirkan Saksi Halil Hukum Pidana Dan juga Beberapa berkas-berkas Bukti terkait dengan Penetapan Pegi Setiawan ini Sudah sesuai dengan Prosedur penyidikan Dan juga nanti Kita akan menantikan Sama-sama Terkait dengan Apa hasil Hakim Tunggal Eman Sulaiman Di pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Pada esok 8 Juli 2024 Pada pukul 9 pagi Kembalikan Anda di studio Kamarati Dan juga Arief Adil Baik Terima kasih Leo Chandra Atas laporannya Langsung dari Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Dimana besok Akan digelar Sidang putusan Peradilan Pegi Setiawan Kita akan Aju lagi ya Pak Akiar Kalau mencermati Sidang esok hari Begitu ya Pak Akiar Sebenarnya Tadi Pak Akiar Mengatakan bahwa Potensinya juga ada Untuk Pegi Melepaskan status Tersangka Tapi kalau memang Nanti ternyata Dikabulkan oleh Pengadilan Peradilan ini Lantas akan Seperti apa sih Apakah memang Benar-benar Tersangkanya Sudah tidak ada lagi Pegi Setiawan Terus kemudian Yang terpidana Di tahun 2016 Akan berhubungan Atau gimana nantinya Ini kan belum Pokok perkara Kalau berkaitan Dengan yang lama Yang 2016 Itu kan di perisa Sudah pokok bersal Sudah sidang utamanya ya Sudah pasal-pasal Unsur yang dibuktikan Kalau ini masih belum Khususus terhadap Pegi ini Ada dua kemungkinan Kalau sekiranya Selain dari Dua alat bukti ini Yang terlalu Atas penangkapan Pengledahan Segala macam ini Tadi yang diindikan Tentu ada Segi kebanyakan Ini akan diperbaiki Lagi oleh polisi Umumnya yang saya tahu Begitu Dijadikan lagi Dilengkapi lagi Tersangka Tapi kalau yang Dua alat bukti ini Ada salah satu contoh Yang tidak dilanjutkan Oleh penyidik Ada kasus Pak Budi Gunawan Kan dijadikan TSK dahulu ya Ternyata Tidak ada dua alat bukti ini Tadi stop Dicabut Status tersangka Kan sudah selesai Nah ini tidak tertutup Kemungkinan dua ini Juga terjadi Terhadap Pegi Bisa terjadi Bisa terjadi Kalau kita lihat Contoh yang sudah ada Katakan jurisprudensi Yang terlalu tip Ada yang lanjut Ada yang tidak Kita lihat saja Bagaimana pihak kepolisian Tapi dugaan saya Pihak kepolisian Tentu tidak akan diam Saya dugaan Dugaan saya Dia akan berusaha Karena ini Apa namanya Mereka yakin Kan kalau kita lihat Bahwa memang Pegi Perong itu Pegi inilah orangnya Kan begitu Nah ini kan perdebatan juga Mengenai masalah Erot in persona ini tadi Nah apakah nanti Akan disinggung oleh Pihak disini Kalau umumnya itu Yang saya tahu dahulu Kalau ini masuk Dalam eksepsi Di kasus pokok perkara Erot in persona Sekarang kan dimasukkan Kedalam peradilan Saya ingin menunggu juga Bagaimana putusan Pertimbangan hakim nanti Kalau dia menolak Apa landasannya Kalau dia menerima Apa landasan Ketika hakim Menyampaikan itu Tentu harus Diperkuat dengan Dengan alasan Harus Harus ada reasoningnya Itulah pertimbangan Hukum itu gunanya Untuk mengarah Kenapa dia tolak Kenapa dia terima Ini kesimpulan Di bawah Harus ada dulu Narasi di atas Ada gak korelasi Antara diktum Dengan pertimbangan Hukum ini tadi Kalau gak ini Bisa dikatakan Ini bertentangan Satu dengan yang lain Ini salah satu juga Bahan untuk PK Sebenarnya nanti Cuman persoalan Para peradilan ini Kan gak bisa di PK Paling tinggi Para peradilan bisa Untuk banding Itu pun terhadap SP3 Dengan SKP2 Terhadap yang Kasus yang Yang bukan Yang penghentian Penyidikan penuntutan Gak bisa dibanding Dia udah Langsung dilaksanakan Apapun putusan Pengadilan Kalau stop Ya stop Gak bisa lagi Polisi Banding Begitu juga Kalau lanjutkan Gak bisa juga Banding Pihak 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 PGI Harus terima Disitu Tanda kutip Nanti Bertempur lagi Lagi lah Nanti di pokok perkara Yang disubstansi perkara Diajukan disitu Eksepsi lagi Eksepsi ini Termasuk yang formal juga Pak Kher Bunyinya biasanya Seperti apa sih Kalau putusan Yang misalnya Masih bisa dilengkapi Oleh PK Polisian Udah Dia gak harus Atau harus Sprinti baru lagi Cukup Dia menyatakan Ini menerima Permohonan Apa yang diminta Oleh pihak ini Tadi itu Misalnya Menggagalkan Stati tersangka Udah itu Gak ada lagi Karena tersangka Gak ada lagi Karena alasan apa Pertimbangan tadi Katakan gak ada Dua alat bukti Atau proses yang belum benar Karena kan ada ini Menurut informasi Yang dalam persidangan Terungkapkan Bahwa dia ini Jadi tersangka Belum pernah diperiksa Kalau itu yang Dia jadikan alasan Besok Kalau misalnya Sekiranya dikabulkan Oleh pihak pengadilan Tentu polisi Mengulang lagi Periksa dulu Pegi Artinya ada Surat pemanggilan lagi Pak begitu Oh iya harus dimulai dari Bisa gak langsung Mengeluarkan lagi Sprinti tersangkalan Ya bisa Tentu dia bisa Meskipun pemeriksaan Kan belum dilakukan Ya kenapa Kan pemeriksaan Belum dilakukan Ya ini dia Kan apa dia sekarang Ini polisi Kan menggunakan Karena kasus yang lama Dia kan penyertaan Jadi sprinti yang lama Yang mereka pakai Apa Laporan yang lama Yang mereka pakai kan Kan ada terhadap Yang delapan Yang sudah ini kan Ini bahagian dari yang buron Nah apakah itu Akan dipakai oleh dia Ini kan Saya gak membaca Dengan rinci juga Gak terlalu Ingat juga yang kemarin Apakah ini dipersoalkan Oleh pihak Peggy Apakah harus Peggy tersendiri Apa di pemanggilan dia Sprinti Penyelidikannya dia itu Dilakukan Atau cukup yang lama Karena ini berame-ame Bisa saja pihak penyedik Mengatakan nanti Cukup dong Kan kasusnya sama Ini yang sudah tertangkap Ini yang belum kan Cukup Itu yang dilanjutkan Jadi sprinti Sepertinya harus Sudah pelintah penyedikan Khususus terhadap Peggy Tentu akan dikeluarkan lagi Kalau udah hulu Belum ada namanya yang nyelamat Artinya begini Kalau majlis hakim besok Dalam ponisnya Ini kita bukan Bukan memastikan Tapi kan berandai-andai saja Menerima permohonan Dari Peggy Setiawan Seketika itu Bebas dia Iya bebas Seketika itu dia bebas Iya lah Tentu kan nanti akan dicabut Itu Ya tinggalkan Administratif saja Iya Ini udah gak lagi tuh Dia harus segera Itu pihak Pihak kepolisian Apa Membatalkan Status sangka Tapi kalau sudah Sudah ada lagi Seperlinik baru Seperlinik baru Dia jadikan lagi tes Tentu Dimana kekurangan yang ada sekarang Itu dilengkapi Sebetulnya Kalaupun besok Misalnya diterima Enggak perlu juga Berkecil hati Pihak kepolisian ini Dia tinggal Itu kan dikasih tahu Dulu kamu ada kekurangannya Di sini nih Tinggal diperbaiki Ini tidak menghentikan Pokok perkara Oh oke Karena pokok perkara Belum diperiksa Karena pokok perkara Ini adalah pidana Mati ancaman 340 Kalau itu memang diterapkan Kadal luarsanya Menurut 78 KUHP itu Adalah 18 tahun Ini kan baru 8 tahun Masih ada waktu 10 tahun lagi Untuk mengumpulkan Alat bukti Membenahi Kalau ada yang Besok putusan Ada yang kurang Termasuk mencari Dua DPO yang Diputusan Itu yang lain lagi Tentu harus Kalau untuk Persidangan utama ya Ini kan lain dari Peggy kan Kalau dia mau Laksana putusan yang lama Tentu kan ada 3 Nah selama ini kan Kita dengar juga Bahwa itu dinyatakan Fiktif Atau 2 itu Tidak ada Hanya 1 Polisi ini Tidak mengikat Karena itu Dituangkan dalam Putusan pengadilan Yang dituangkan Putusan pengadilan Yang bisa Merubah adalah Putusan pengadilan Berarti masih Cukup panjang ya Pak ya Masih panjang perjalanan Lalu ada stamina Yang banyak Untuk para pihak Untuk mencari Keadilan ini Terima kasih banyak Pak Sudah hadir pagi hari ini Selalu kita nantikan Bagaimana sidang putusan Pengadilan Esok hari ya